Baik, perkenalkan nama saya Philip Ebenezer Karundeng dengan NPM 2217051033 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang logisem. Ini adalah tampilan logisem. Lalu soalan yang diminta pertama adalah, Jelaskan proses munculan teks editor dari inputan keyboard. Nah, ini adalah tampilan logisem. Jadi sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat pada logisem ini. Yang pertama adalah reset. Reset, di sini ada reset, itu gunanya untuk mereset komputer. Lalu ada start atau stop, ini untuk menyalakan dan mematikan komputer. Lalu ada keyboard, keyboard ini digunakan untuk menginputkan apa yang ingin kita inputkan. Lalu di sini ada clear, ini gunanya untuk menghapus yang kita inputkan daripada keyboard tadi. Lalu di sini ada disk, disk ini digunakan sebagai penyimpanan yang akan ditampilkan di display. Lalu ada RAM atau random access memory yang digunakan untuk menyimpan data, namun hanya digunakan untuk menyimpan data sementara. Lalu di sini terdapat ROM atau read-only memory yang bersifat permanen, jadi data-data yang disimpan dalam RAM ini tidak akan hilang ketika komputer ini dimatikan nantinya. Lalu di sini kita akan mencoba untuk menjalankan komputer ini. Kita langsung saja tekan start atau stop. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena pada soal tadi diminta jelaskan proses munculnya text editor dari inputan keyboard, maka kita akan memilih opsi yang keempat text editor ini. Kita percet dulu keyboard, lalu kita pilih opsinya yaitu 4. Nah, dia akan langsung muncul tampilan seperti ini. Lalu kita buat file baru saja, add me file, 2. Lalu kita isi aja pahamannya. Nah, di sini kita isi apa yang mau kita isi. Contohnya, misalnya di sini saya isi nama saya. Jadi, dia akan keluar seperti pada depan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses munculnya text editor dari inputan keyboard. Jadi, pertama-tama itu kita buka dulu sitionya. Nah, inilah tampilan CPU-nya. Jadi, yang pertama ini ada keyboard control. Keyboard control ini berfungsi untuk mengatur inputan yang kita input tadi agar bisa didistribusikan sama komponen yang ada di CPU. Lalu, di sini terdapat bus data. Nah, bus ini adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jadi, data atau program yang disimpan dalam memori ini dapat diakses dan eksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Lalu, terdapat term control yang dimana inputan yang kita masukkan tadi, contohnya tadi adalah nama kita, nama saya, dari keyboard ini akan diterjemahkan sebuah kode binar. Nah, jadi kan pada dasarnya itu komputer ini emang hanya bisa memahami kode binar 0 dan 1. Lalu, setelah dicocokkan dengan kode binarnya, dia akan menjalankan instruksi sesuai dengan kode binarnya. Nah, setelah itu di sini terdapat control unit, yaitu pemegang kendali atau yang memberikan instruksi-instruksi pada komponen-komponen yang ada di prosesor. Lalu, di sini juga terdapat I.O. Itu tuh gunanya untuk mengatur input apa yang udah dimasukkan dan output apa yang akan dihasilkan. Nah, jadi ini kan dari sini nih nanti, dia tuh bakal masuk ke RAM. Jadi, CPU ini kan dalam CPU ini. Dari CPU ini, dia bakal masuk ke RAM. Jadi, di RAM ini dia akan membaca dan menyimpan, sementara instruksi dan instruksinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin di dalam RAM ini. Lalu, dari RAM, di balik lagi nih ke CPU. Nah, habis itu dikirim lagi ke ROM. Jadi, di dalam ROM ini, juga terdapat proses input-output secara berulang dengan ditandainya kotak hitam yang selalu berjalan. Nah, kemudian instruksinya ini dikembalikan lagi ke CPU. Dari CPU ini, dia akan dituruskan ke disk. Nah, di sini, untuk mengalokasikan data yang akan ditampilkan ke layar. Bisa berupa foto, teks, atau video. Kan tadi kita tegikan. Nah, itulah penjelasan untuk nomor 1. Proses muncula teks editor dari input-in keyboard. Nah, jadi ini sekarang kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 ini, jelaskan tentang ALU dan masukkan 4 digit NPM Anda, serta jelaskan NOR, SOR, NOR, AD, SUP dari input-in Anda. Jadi, di sini kan kita reset dulu. Nah, dan kita reset. Kita balik lagi ke tampilan awal tadi. Teruskan, kita akan mencoba yang ALU ya. ALU itu yang opsi nomor 1. Kita isi aja langsung 1. Jadi, akan muncul tampilan seperti ini. ALU tester. Jadi, ini apa namanya. Dia implementasinya itu ada 6. Ada N, OR, SOR, NOR, AD, dan SUP. Nah, ini kita masukkan NPM terakhir ya. Jadi, 10, 33. Eh, ya. Lalu bakal keluar nih. Kan, dia ada A sama B. Ini merupakan kode binar ya. Jadi, ini masing-masing itu dari konversi dari binary search. Ini masing-masing ini mewakil 8 bit ya. Yang pertama nih, 0, 0, 0, 1 itu 1. Yang kedua nih, 0, 0, 0, 0. Itu hasilnya 0. Jadi, dia 10 kan, 1, 0 tadi. Nah, ini kan hasilnya di atasnya ada 1, 2, 4, 8. B juga seperti itu. Sama saja. 0, 0, 1, 1 itu 1 tambah 2 kan 3. Terus, yang sebelahnya juga 0, 1, 1. Hasilnya 3 juga. Nah, terus. Lalu di bawah ini kan terdapat N, OR, SOR, NOR, S, dan SUB ya kan. Nah, itu penjelasannya seperti ini guys. Jadi. Ini kan binarnya tadi. Lalu ada N. N. Ini kan dia kalau A-nya O. A-nya 0, B-nya 0. Hasilnya juga bakal 0. A-nya 0, B-nya 1. Hasilnya 0. A-nya 1, B-nya 0. Hasilnya 0. A-nya 1, B-nya 1. Hasilnya juga 1. misalnya nih kan ini hasilnya 10 ya nol ketemu 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dan kosong nah disini kan ada or, or itu dia kalau 0 ketemu 0 hasilnya 0, kalau 0 ketemu 0 hasilnya 1, 1 ketemu 0 hasilnya 1 nah jadi disini kan bisa dilihat nih kalau or ini kan 0 ketemu 1 hasilnya 1, 0 ketemu 0 hasilnya 0, 0 ketemu 0 hasilnya 0 nah disini kan udah terlihat jelas ya ini 3, jadi ada 3 di sebelahnya pun sama sama aja seperti yang sebelahnya jadi hasilnya 3, 3 lalu ini kita dapat sor ya kan ada sor jadi sor ini tuh kalau 0 ketemu 0 hasilnya 0, 0 ketemu 1 hasilnya 1, 1 ketemu 0 hasilnya 1, 1 ketemu 1 hasilnya 0 nah kita lihat ini kan 0 ketemu 1 hasilnya 1, 0 ketemu 1 hasilnya 1, 0 ketemu 0 hasilnya 0, 0 ketemu 0 hasilnya 0, 0 ketemu 0 hasilnya 0 nah jadi dia tuh hasilnya 2, disini kan ini kan 2 ya di atas ini sudah ada 2 ini kedua dan ini hasilnya 3, jadi 2, 2, 3 dia lalu kita lanjut ke nor nor ya sebentar nor itu dia cc, kenapa cc? karena dia tuh hasilnya tuh melebihi 9 ya jadi kan setelah 9 tuh kalau disini tuh ada desimal, binar, dan heksadesimal nah itu tuh kenapa dia hasilnya bisa cc disini karena dia jumlahnya tuh udah ini gitu loh melebihi 9 jadinya 9 ke atas tuh atau dari 10-15 itu dia udah pake huruf A, B, C, D, E, F nah jika kita lihat disini kan kalau nor itu rumusnya tuh kita lihat 0 ketemu 0 hasilnya 1, 0 ketemu 1 hasilnya 0, 1 ketemu 0 hasilnya 0, 1 ketemu 0 hasilnya 0 nah jadi jika kita lihat disini kan 0 ketemu 0 hasilnya, 0 ketemu 1 hasilnya 0 lalu 0 ketemu 1 hasilnya 0 juga nah 0 ketemu 0 hasilnya 1, 0 ketemu 0 hasilnya 1 Nah disini kan 1-1-1 nih di ujung Ini kan 8 sama 4 ya 8 sama 4 ini kan hasilnya 12 Nah jika kita lihat disini 12 itu merupakan C heksadesimalnya Nah jadi hasilnya adalah C Sebelahnya juga gitu 12 C Jadi hasilnya adalah C-C Begitu Lalu disini ada add Nah add ini kan dia aturan penjumulannya nih 0 tambah 0 tuh hasilnya tuh 0 carry 0 0 tambah 1 dia hasilnya 1 carry 0 1 tambah 0 dia 1 carry 0 juga Kalau 1 tambah 1 dia 0 di carry 1 Kalau 1 tambah 1 tambah 1 dia 1 carry 1 Nah ini kan nih 1 carry 1 Nah carrynya tuh 1 ini nih Nah itu dia Jadi kalau kita lihat disini Add 0 1 0 1 itu Nah 1 tadi apa disini 0 1 itu dia hasilnya 1 carry-nya 0 Kan 1 Nah 1 jadi carry-nya 0 Ini juga 1 carry-nya 0 Kalau 0 tambah 0 kan dia 0 carry 0 Nah ini kan 3 nih Kalau 1 tambah 2 kan 3 Nah makanya ujungnya 3 Ini juga nih 1 ketemu 1 Ini kan 1 ketemu 1 0 ketemu 1 0 carry-nya 1 0 ketemu 1 Hasilnya Sama ya 0 ketemu 1 1 ketemu 1 Sama ya 1 kari 0 dia 1 carry-nya 0 0 ketemu 0 0 carry 0 Nah disini ini Sebelumnya kurang paham Add dan add Dan seperti ini Tapi Jika di lihat Jadi kan Hasilnya disini 4 Sekarang 1 2 4 4 dan 3 Lalu kita lanjut ke sub Sub Disini ada sub Sub itu dia Atur pengurangan 0 kurang 0 Hasilnya 0 baru 0 0 kurang 1 1 baru 1 Hasilnya 1 kurang 0 1 baru 0 1 kurang 1 Hasilnya 0 baru 0 Seperti yang di pada contoh inilah Lalu hasilnya itu disini D Kenapa D Karena Kita lihat Ini kan udah melebih 9 tadi ya Ini 8 tambah 4 Tambah 1 8 tambah 4 tambah 1 Itu hasilnya berapa 13 13 itu D 9 hexadesimalnya Jadi disini merupakan D Lalu setelahnya juga D Nah Terjawab sudah Soal nomor 2 Selesai Jadi begitu Penjelasan Dari N Or Sor Nor Ad Sub Dan juga Penjelasan proses Dari text editor Penjelasan text editor Dari inputan keyboard Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.